Hai sahabat gamescape dimanapun anda berada jumpa lagi di channel youtube juga sayang kita channelnya para pengguna perangkat lunak bebas atau floss free libre dan open source software khususnya para desainer dan freelancer nah pada kesempatan kali ini sesuai dengan janji saya minggu lalu kali ini saya ingin share tentang bagaimana cara menggunakan importer pada versi Windows ya kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan importer di versi Linux kali ini kita akan belajar cara menggunakan importer pada versi Windows sebelum itu kita cek terlebih dahulu disini adalah ada link yang mungkin teman-teman bisa lihat di bagian description ya di sini ada dua versi yang pertama versi 1.1.5 ya 1.5 ini untuk versi terbaru yaitu Inkscape versi 1.0 jadi tidak bisa digunakan untuk yang versi 0.92 teman-teman tinggal download saja ini linknya ya atau versi ada satu lagi versi 1.4 C nah ini adalah salah satu versi untuk yang Inkscape versi 0.92 seperti itu ya nah disini teman-teman bisa baca ini adalah update terbaru ya jadi teman-teman bisa menggunakan klik kanan ekspor dengan importer cuman ada beberapa syarat yang harus dimiliki ya agar bisa dilakukan seperti ini nah untuk itu teman-teman nah ini ya teman-teman gunakan installer MSI agar fitur buka importer dengan klik kanan pada file dapat berjalan kalau teman-teman pakai yang versi XC biasanya tidak bisa ya kan ini khusus untuk MSI terus ada beberapa yang harus diinstall juga ya disini ada GoScript untuk 32 yang 32 bit versi 9.52 Inic Magic dan 7-zip WP ini masuk ke dimasukkan ke direktorinya installernya dari importer ya itu masuk ke program file oke kita langsung saja coba ya disini saya menggunakan versi 1.4 C installernya saya pakai 1.4 C karena saya masih menggunakan Inkscape versi lama ya oke saya buka dulu ini disini saya sudah punya satu buah file SPG dengan nama contoh ya tapi disini waktu itu saya installnya tidak pakai MSI ya jadi klik kanannya disini mungkin tidak muncul tapi jangan khawatir teman-teman bisa klik kanan di bagian foldernya di luar ini teman-teman bisa klik kanan buka importer disini nah sebelum itu teman-teman harus setting terlebih dahulu di filenya ya jadi cara penggunaannya sama seperti yang digunakan di Linux ya jadi teman-teman harus menggunakan kalau misalkan ada disini ada sapunya satu dua tiga empat lima enam tujuh objek disini saya punya tujuh objek dan ketujuh-tujuhnya ini saya ingin pecah menjadi beberapa file IPS atau SPG itu ada parameter yang harus di input yaitu yang pertama adalah ID disini ada objek tapi disini bukan idea ini adalah nama-nama grupnya atau nama layernya ya saya kasih nama maskot 1 2 3 4 5 6 dan 7 untuk ID teman-teman bisa klik kanan disini ya lalu objek properties nah disini akan muncul ID nya disini disini ID nya saya beri nama air underscore 6 untuk maskot 6 maskot 6 ya ID nya air underscore 6 maskot 7 ID nya api underscore 1 ini saya ganti dengan air air underscore 7 lalu tekan set seperti ini ya kalau di enter tidak bisa jadi harus set air underscore 5 4 2 3 dan 1 jadi sistem kerjanya adalah pada saat kita exporting maka nanti parameter yang dibutuhkan adalah nama ID jadi ID yang mengandung nama air ini nanti akan di export seperti itu jadi kalau ada misalkan file tidak ada nama kandungan nama airnya dia tidak akan di export misal ini saya misal ya ini saya ganti nama bukan dengan air ya tapi apa ya batu misalkan tidak ada usur airnya apakah dia nanti bisa di export gitu sebagai contoh aja ya sebagai contoh kita set seperti ini jadi yang mengandung unsur air disini ada air underscore 6 4 5 3 2 dan 1 seperti itu lalu kita simpan ctrl S ya set selesai disini kita sudah bisa mengekspor lalu kita close ya close close nah disini klik kanan kita buka importer disini otomatis kita akan dibawa ke sebuah command ya command prompt atau cmd ya nah disini berkas yang ini anda proses ada tulisannya seperti ini ya apa diatasnya ini ada ada berkas yang ditemukan dari folder ini yaitu user asus download share ya ini foldernya ini ada contoh .swg dengan ukuran file 247 974 ya nah disini kita ketikan saja nama filenya misalkan contoh .swg lalu ketik enter nah disini kita akan diarahkan pada pilihan lanjutan kita pilih export dalam format apa saya coba yang pertama saya coba yang pertama format pnj ya nomor satu pilihan anda satu lalu ketik enter seperti ini pola id-nya tadi kita sepakat id-nya adalah air air seperti itu lalu kita export enter maka semua air tersebut akan di export air 1 air 2 air 3 kalau kita ketikan 1 ya air 1 saja yang diambil seperti itu ya ini kita ganti menjadi 96 secara defaultnya atau teman-teman bisa ganti yang lain misalkan 150 untuk resolusinya ya lalu ketik enter lalu ini kita disuruh untuk bikin folder baru nah teman-teman tinggal bikin aja misalkan saya bikin air seperti ini ya perhatikan juga untuk huruf besar kecilnya ya mungkin ini bisa berpengaruh kita ketik enter nah disini dia akan memproses nah disini akan muncul air nah muncul juga disini air underscore 1 hilang itu dia dipindah ke sini muncul lagi dua nanti dipindah lagi ke folder air ya kan disini parameternya juga kelihatan ya nah 1 2 3 sudah yang dieksekusi sudah air 3 tinggal 4 tinggal 5 dan 6 yang ketujuh saya pakai nama batu tadi ya jadi batu tidak akan di ekspor seharusnya nah disini sudah selesai teman-teman tinggal cek di folder air nah ini ya ini saya klik dua kali saya cek saya pastikan apakah sudah betul nah sudah betul ya 1 2 3 4 5 dan 6 seperti ini oke jadi gampang banget ya teman-teman kalau kemarin biasanya kita harus ketik di command prompt lalu input pad dari tempat filenya lalu setelah itu eksekusi baru dieksekusi ini sangat bagi yang tidak paham menggunakan command prompt akan sangat kesulitan ya oke disini saya akan coba lagi coba lagi menggunakan klik kanan saya akan ekspor ke format svg ya contoh .svg seperti ini enter lalu saya pilih eps ya eps ya eps 4 lalu enter nama id-nya air enter foldernya pakai folder yang sama seperti tadi air juga enter nah dia akan mulai mengekstrak nah disini ada prosesnya kita tunggu beberapa beberapa detik lah ya nggak sampai beberapa menit ya karena isinya cuma sedikit oke nah sudah selesai ya kita cek lagi nah oke disini kita sudah lihat hasilnya ya eps sudah keluar eps 1 2 3 4 5 apakah ini file-nya berantakan atau tidak kita uji coba ya kita cek kita klik dua kali disini ya ee nah disini kita sudah dapat file-nya seperti ini ya kita oke, oke disini kita lihat apakah file nya berantakan atau tidak nah, kita zoom ternyata file nya normal semua ya jadi ini bisa di ekspor ke microstock atau ke shutterstock ya untuk memastikan kita coba lihat dalam tampilan outline apakah ada yang terconvert menjadi bitmap ya kita coba dalam mode outline nah disini outline semua ya artinya disini adalah formatnya tetap vector karena kalau ada yang berubah menjadi bitmap itu dia akan ada tanda silang kita coba masukkan satu buah png disini ya satu buah png nah, embed, oke nah disini dia akan gambarnya silang ya nah, ini silang seperti ini ya ini berarti dia bitmap berarti bitmap yang silang ini tadi nah, kalau kita view dalam mode normal akan kelihatan, nah ini yang vector ini yang bitmap karena dia memiliki tanda silang seperti itu itu untuk mengecek gimana file ini terconvert menjadi bitmap atau tidak nah, jadi disini cukup berhasil ya cukup berhasil kita delete dulu jadi file-nya saya rasa luar biasa banget terima kasih untuk mas rg95 yang sudah bikin importer ini jadi lebih mudah ya kalau dulu kita harus ketik satu-satu sekarang bisa lebih cukup klik kanan aja sudah bisa ya nah, di beberapa kasus teman-teman harus install God Script ya, God Script ini untuk apa namanya ya untuk CMYK ya gimmick magic ini untuk JPG 7-zip ini untuk konversi ke zip ya dan WP nah, kalau teman-teman ini saya coba buka lagi disini ya ini buka importer disini lalu saya pilih contoh .svg seperti ini nah, disini ada berbagai macam pilihan ada pdf, pdf, cmyk, zip, pnc nah, bagi yang belum install mungkin dalam format jpg tidak akan bisa berjalan dengan baik jadi disini saya belum install image magic ya jadi pasti jpeg-nya akan bermasalah jadi saya pilih nomor 6 ya 6, objek ad-nya air ini dba-nya 96 seperti ini ya buat folder nah, disini foldernya saya folder test apakah berhasil ya nah, seperti ini ini saya belum install image magic ini ada proses disini ya tapi saya kurang tahu ini prosesnya akan berhasil atau tidak kita coba pastikan terlebih dahulu ya nah, ini sudah selesai sudah selesai, akan hilang sendirinya ya kita coba tes nah, disini kosong teman-teman ya jadi teman-teman harus install terlebih dahulu supaya jpeg-nya berjalan dengan baik teman-teman harus install image magic jadi kalau teman-teman pengen berhasil disarankan untuk install go script-nya versi yang 32 make magic 7 zip untuk zip-nya jadi pnj dan eps-nya digabung jadi satu jadi kemarin saya dapat informasi bahwa ada ada satu buah file kita coba buka disini aja deh ya kita coba klik kanan buka importer disini lalu contoh .svg seperti ini nah, disini ada zip ya nomor 9 pnj plus eps ini ini dibutuhkan 7 zip kalau teman-teman belum install ini tidak akan bisa ini sangat bermanfaat banget untuk pengguna microstock ya yang sering ngirim-ngirim microstock di shutterstock atau fotolia biasanya kan ada yang harus eps sama pnj jadi satu nah ini kalau teman-teman sudah install 7 zip akan dia akan berhasil ini saya belum install jpeg-nya saya belum install juga pdf-cmgk-nya juga saya belum install webp juga saya belum install jadi teman-teman bisa install sendiri secara prinsip dasar cara kerjanya sama seperti itu yaitu di pecah by id oke sampai disini dulu tutorial kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya sampai ketemu lagi di channel kita berikutnya selamat menikmati selamat menikmati